Skincare sebagus ini nyesel banget, nggak dari dulu aku cobain coi tuh Teksturnya gampang banget dipakenya, nyerepnya juga gampang Hai semuanya, balik lagi dengan aku Amoy Seperti yang bisa kalian lihat ini muka aku lagi bare face ya tanpa makeup dan tanpa skincare Itu tandanya aku akan mereview produk skincare yang udah aku pake lumayan lama Dan bener-bener kayak kenapa nggak dari dulu aku pake, ternyata secocok itu di kulit muka aku Kalau kalian ikutin aku di sosial media aku yang lain pasti kalian udah tau dan ya aku udah sesering itu pakenya Tanpa berlama-lama langsung aja aku spill produknya, ini dia produknya Skin Angel atau Skin 1004 Aku bacanya kayak biasa Indonesia aja ya biar lebih kayak lebih lancar gitu Ini Madagaskar Sentella Ampoule Pas kalian beli kalian bakal dapet box yang kayak gini Ini ya kalian udah familiar lah ya sama box yang kayak gini kan bisa liat di Shopee, di social media lainnya juga Atau di e-commerce lainnya Kalau mulanya tuh emang aku tuh sebenernya udah tau dari lama brand ini Cuman kayak aku masih belum tertarik buat cobain sampe akhirnya ya aku liat temen aku pake Akhirnya aku beli lah Produknya Skin Angel ini bukan cuma ampoule doang Dia ada moisturizer, ada facial wash kalau nggak salah Terus ada kayak krim wajah gitu Terus oil cleanser ya pokoknya banyak banget, tapi kalian bisa cek aja nanti aku taro link tokonya di kolom deskripsi Nanti kalian bisa cek disana ya Ini tuh skincare ampoule yang bisa kalian pake setiap hari karena dia sifatnya gentle atau ringan Jadi cocok untuk kulit yang sensitif, gampang iritasi Klaim produknya kalian bisa baca sebenernya di packaging boxnya ya disini Nah jadi kegunaan Skin Angel Madagascar Centella Ampoule ini Untuk memberikan rasa sejuk dan nyaman pada kulit Melembabkan kulit sekaligus menenangkan kulit Jadi itu fokus utama dari si ampoulenya Skin Angel ini Untuk ingredientsnya dia cuma pake satu ingredients aja Yaitu bener-bener kayak pure centella asiatica Sesuai dengan yang dia jelasin di packaging boxnya Belum lanjut ke pengaplikasian, aku mau infoin dulu Aku pake ini setiap hari, di siang hari dan juga di malam hari Penggunaannya setelah aku pake toner Jadi step awal itu aku pake toner dulu Nah untuk tonernya bebas, disesuaikan aja sama kebutuhan kulit Dan yang biasanya kalian pake yang udah cocok dengan kalian Kalau biasanya aku pake dari Skintific ini Nah setelah toner, barulah kalian aplikasiin ampoulenya Skin Angel ini Atau Skin 1004 itu tadi Aku punya ini yang netonya besar ya Ini itu netonya ada di 100 mili Jadi itu mereka punya beberapa ukuran Ada yang 55 mili, kalau aku nggak salah ya Terus ada yang kecil juga, aku lupa yang kecil itu ukurannya berapa mili Intinya aku punya yang paling besarnya Karena waktu itu lagi diskon juga Dan aku belinya past life, jadi harganya lebih murah Kalian bisa cek aja di kolom deskripsi, aku udah taruh di bawah Itu pasti harganya lebih murah Oke, kita lanjut ke produknya Sebelum lanjut ke packaging dulu kali ya Packagingnya botol kaca kayak gini Ini harus hati-hati banget Kalau misalnya kalian sering pergi-pergi, saran aku beli yang packagingnya lebih kecil aja Karena lebih travel friendly, karena nggak makan tempat Terus kalau aku lihat-lihat packagingnya masih sama ya Yang ukuran kecil itu juga yang kaca gitu Sebenernya agak rawan pecah Tapi ya saran aku harus hati-hati Karena aku udah cinta banget sama produknya Bener-bener sebagus itu Jadi kayak yaudahlah aku terima aja dengan packaging yang kaca kayak gini Walaupun agak sedikit apa ya Agak sedikit takut pecah gitu Cuman mau gimana lagi ya kan Lihat dia modelan aplikatornya dia pipet kayak gini ya Tuh, terus bagian ujungnya kayak Tuh bagian ujungnya dia melengkung gitu Cara aplikasiinnya itu Langsung diaplikasiin kayak gini juga nggak apa-apa banget Cuman karena dia tuh kayak teksturnya gampang sekali menetes Karena dia tuh ya itu tadi Bener-bener kayak Apa ya Cair aja gitu loh teksturnya tuh Ya kan? Kayak air Kelihatan nggak di layar Tuh, ya kan? Bener-bener kayak air Tuh Cair-cair pola cair Jadi pengaplikasiannya Lebih cepat juga Dan lebih enak Lebih ringan Lebih gampang di rata ini ya Jadi ini Sangat-sangat aku rekomen Buat kalian yang punya tipe kulit Wajah yang kayak gampang banget Sensitif kemerahan Ini di area sini Ini bakalan gong banget sih Kalian harus banget cobain Nggak akan menyesal Karena emang bagus banget Sampai akhirnya aku berani review ya karena emang kayak Wah ternyata bagus ya Ini mau di layer sampai beberapa kali juga Nggak akan terasa beras Karena biasa Enak itu loh Ini kalau kulit kalian kering kerontang Bakalan suka banget Karena dia bener-bener menghidrasi kulit Dan di kulit aku yang berminyak Dia nggak bikin kulit aku makin berminyak Karena dia Fokusnya untuk menghidrasi kulit Jadi kulit yang berminyak tuh juga butuh sesuatu yang menghidrasi Supaya kadar air yang ada di muka kita Yang di kulit berminyak ini tetap stabil gitu Selesai aku aplikasiin ke muka aku Kalian bisa lihat Langsung fresh, seger, dan sehat banget kan Jadi beberapa waktu lalu Aku tuh emang lagi dalam keadaan kulitnya tuh Tidak baik-baik saja gitu loh Jadi ada beberapa spot yang muncul jerawat Muncul beruntusan Nggak tau penyebabnya karena hormon Karena stress Atau karena emang aku nggak cocok sama skincare aku yang lain gitu Sampai akhirnya kayak Ya aku coba ini Bener-bener sampai rutin banget setiap hari Dan ternyata Loh kok jerawat aku membaik banget Kayak perlahan itu mulai apa ya Jerawatnya mulai kayak tenang Terus area-area yang sensitif Yang gampang iritasi tuh udah berber-berber kayak berkurang banget Khususnya di lipatan hidung Pasti kalian sering lihat kan Nah di lipatan hidung aku tuh kayak gampang merah Tapi pas aku sadari Ternyata setelah aku rutin pake ini Dia berber-berber kayak bikin lebih baik gitu loh Lebih santai kulit aku Nggak gampang merah Kalau udah kayak gini Ini kan kayak berasa banget lembabnya Dan ini masih ada lengket-lengketnya gitu Masih lihat secara dekat ke kalian Kalian bisa perhatiin Ini kulit aku bener-bener kayak Lembab banget Kenyal gitu Kadang aku juga kalau pas lagi males Pakai moisturizer Itu tuh kayak yaudah kayak gini Langsung aku bawah tidur Besok paginya Uuh auto kenyal Lembut banget kulit aku Heran kok ini gong banget Kita balik lagi ke ingredients produknya Itu kan cuma satu ya Centella Asiatica Extract Tapi kok dia bener-bener kayak powerful sekali ya Untuk mengatasi kemerahan Beruntusan Kalau kita perhatiin ada sih beberapa produk Yang menggunakan ingredients yang sama Yaitu Centella Asiatica juga Tapi kok tidak se-powerful yang dipunyain sama si Skin Angel ini atau Skin 1004 Ya karena ya itu tadi ada harga ada kualitasnya Kalau misalkan kalian mikir Ah sama aja ya pakai Centella juga Apalagi juga ya Hmm sama enggak Jadi ya setiap ingredients itu Ada apa ya Ada harganya gitu loh Ada kualitasnya Ada kualitas yang biasa Ada yang sedel Ada yang paling bagusnya Nah mungkin temen-temen disini Masih ada yang belum tau Kalau produknya Skin 1004 ini adalah produk Korea Sama aku juga pas all out tuh kaget Wah ini produk Korea Aku pikir ini produk lokal Ya setelah aku baca disini Made in Korea Tiba-tiba aku langsung di Loh tumben banget Aku cocok sama produk Korea Kayaknya biasanya aku tuh gak cocok sama produk Korea Karena kan iklimnya beda ya Indonesia sama Korea Tapi kok ini bisa cocok Makanya aku tuh masih berpikir keras Terus aku juga jadi mikir kan Wah ini ampulnya aja udah segokil ini gitu loh Hasilnya di kulit aku Gimana dengan produk-produknya mereka yang lainnya Kayak serumnya Kayak moisturizer-nya Atau facial wash-nya Pasti bagus juga Jadi aku makin penasaran Pengen cobain Cuman kayak belum Belum aja kesampean gitu ya Aku harus nyicil dulu kali ya Buat coba-cobain Perangkaian skincare mereka yang lainnya Cuman sejauh ini Untuk si ampulnya aja Udah gong banget di kulit aku Ini Centella ampul Emang The best banget sih Untuk menenangkan kulit Mengatasi kulit yang iritasi Sesuai dengan Klaim produknya disini Terus disini juga dia jelasin Kalau dia non-comedogenic Nah itu Bener-bener kayak Aku makin tertarik Karena kulit aku kan Sangat-sangat berminyak Pasti aku punya doang Keluhan kayak Komedoan di sekitaran hidung Tapi pas pake ini Komedo aku gak makin banyak Tapi Dia juga gak yang kayak Bikin komedo aku gak keluar Komedo aku tetep keluar Tapi gak sebanyak Biasanya Gitu Oh yang aku juga mau ingetin Jadi untuk Centella asiatica extract itu Emang fokusnya Kan tadi aku udah bilang Kalau dia tuh fokusnya untuk Menenangkan kulit Menghidrasi kulit Mengembabkan kulit Iya kan Berarti Ya disini udah jelas dong Kalau dia tuh Tidak bisa mencerahkan kulit Atau yang biasanya Kita dengar dengan Kata brightening Gitu Enggak ya Karena dia bukan ke arah sana Aku udah jelasin ya Cara pakenya juga udah gampang banget Setelah pake toner Sebelum pakai serum Gitu Udah Kayaknya disitu aja Review dari aku Jujur suka banget Aku makin penasaran Sama produk-produk mereka Yang lainnya Dan ya Sekian video reviewnya Kalau bisa kalian Merasa ada yang kurang Dari review aku Kalian boleh komen Di kolom komentar Nanti aku tinggal jawabin aja Pertanyaan kalian Dan ya Sekian Terima kasih udah nonton video ini Sampai akhir Sudah nyimak Review-review aku Yang panjang Lebar ini Kalau misalnya suka dengan video ini Jangan lupa untuk di like Terus subscribe channel Dan share video ini Ke temen-temen kalian Yang ada di social media kalian Dan ya Bye guys Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.